Assalamualaikum wr. wb Jadi misalnya kalau teman-teman ini tahu program Adobe Lightroom Itu kan dia itu bagus untuk fotografer Nah kali ini kita akan membahas mengenai alternatif Jadi kalau misalnya teman-teman ini google Darktable Teman-teman pergi ke darktable.org Jadi ini adalah program alternatif free open source Dari Adobe Lightroom Kalau Lightroom kan bayar mahar Ini free open source Jadi kerennya darktable ini Dia bisa mengedit banyak foto Dan dia bisa nge-resize banyak foto Jadi dalam waktu satu sekaligus Kalau Photoshop kadang-kadang kalau teman-teman kan Ini ya Kalau ngedit kan satu per satu Tapi kalau di Adobe Lightroom Kita kan kalau ngedit bisa banyak foto Sekaligus besar ratusan atau ribuan foto Darktable ini adalah versi gratis dari Adobe Lightroom Jadi dia ini by fotografer Dibuat oleh fotografer Untuk fotografer Jadi ini keren lah ya Jadi teman-teman bisa menginstall ini Dan yang kedua teman-teman juga bisa menginstall Row Jadi ini juga aplikasi gratis juga Jadi nanti teman-teman bisa memilih menggunakan darktable atau terapi ini Tergantung teman-teman Karena Lebih ke arah preferensi Jadi ini cocok-cocokan ya Kalau saya cocok dengan ini Dengan darktable Tapi nanti mungkin teman-teman juga cocok dengan row therapy juga Bisa dicobak-cobak Ini bisa mengedit macam-macam ya Termasuk kita juga bisa mengedit ini ya Darkroomnya juga bisa ya Jadi nanti teman-teman coba-coba sendiri Oke Sekarang kita langsung menuju ke bagaimana tata cara menginstallnya Ini saya luminas Jadi tata cara gampang untuk menginstallnya Teman-teman pergi ke software manager seperti biasa Lalu dari sini teman-teman cari darktable Oke ini pastikan teman-teman pilih yang flathub Karena yang flathub ini versi yang paling terbaru ya Selalu ya Kita pilih install Kita continue-continue Lalu ini tinggal teman-teman menunggu sampai selesai ya Setelah teman-teman berhasil menginstall darktable Sekarang teman-teman cari row therapy Jadi langsung kita install ya Row therapy Row therapynya juga pastikan yang dari flathub Karena yang dari flathub ini yang paling terbaru Lalu ini teman-teman install Continue Tinggal kita tunggu proses instalasinya sampai selesai juga Oke begitu ini selesai Teman-teman bisa menutup software manager Nah setelah itu teman-teman bisa membuka ini Keduanya Kita coba ketik darktable Kita import dulu image-nya Misalkan ini saya sudah punya 3 image dari google ya Ini sudah saya download tadi Jadi ada 3 image untuk uji coba Oke Nah jadi ini teman-teman Ini image yang sudah kita import dari itu ke darktable Kalau misalnya teman-teman ini ada di lighttable Ada yang darkroom Jadi kalau darkroom ini Dia ini untuk ngedit ini ya Tone dasarnya ya Misalnya kita mau ngedit exposure-nya berapa Exposure-nya Misalnya ini mau kita naik turunkan ya Tinggal dirubah-rubah begini Nanti teman-teman ini aja Coba-coba sendiri ya Kalau misalnya ini teman-teman ini Mau Katakanlah merubah Ngeresize image Teman-teman bisa dari sini Jadi ini caranya di Blok semua seperti ini Dari lighttable teman-teman Mereka juga export selected Maka ini teman-teman bisa merubah ini ya Quality-nya Jadi nanti teman-teman misalnya katakanlah ada Kadang-kadang kita kan kalau Dari kamera DSLR itu kan File-nya besar ya Bisa 10 MB Satu file Nah misalnya teman-teman pengen merubah File-nya menjadi katakanlah cuma 1 MB Per file Teman-teman bisa dari sini Jadi misalnya berapapun foto yang Teman-teman ini Yang teman-teman import Nanti teman-teman tinggal di Select semua Terus ininya di Pilih kualitasnya katakanlah 85% Atau 80% Terus nanti teman-teman ini Directory-nya teman-teman pilih Katakanlah ditaruh di mana gitu Ditaruh katakanlah di picture juga Terus abis itu nanti teman-teman tinggal File-nya ini katakanlah Teman-teman kasih biar beda gitu Underscore series size File formatnya Jangan lupa teman-teman diganti ya Ini open XR ternyata Ini teman-teman Jangan lupa Nanti teman-teman pilih Katakanlah Teman-teman pilih jpeg atau apa Misalnya Misalnya kita pilih jpeg gitu Kita export Oke lalu teman-teman bisa Nge-close Kalau sudah selesai Kita cek sekarang File-nya Ya ini yang resize kita ya Ini yang resize Ini yang resize Jadi cepat ya teman-teman Jadi gak usah Satu bersatu lah Teman-teman juga bisa Menggunakan row serapi Kalau row serapi Kita coba Row serapi Jadi ini sama saja sebenarnya Teman-teman bisa memilih Row therapy atau ductable Kita close Misalkan ini kita pilih yang hasli Yang satu Dua Tiga Nah teman-teman bisa Fast export juga ya Jadi bisa dipilih ya Terkandung teman-teman Suka yang mana Misalnya kita Pilih ini Nah ini teman-teman bisa ngedit Exposure-nya ya Seperti yang tadi ya Kalau misalnya teman-teman Mau mencoba-coba Bisa dicoba-coba sendiri ya Jadi Kita tinggal pilih Image-nya seperti ini Double click Terus abis itu kita rubah Lightness-nya Atau contrast-nya Atau saturation-nya Nah Nah Teman-teman coba-coba sendiri Seperti itu Nanti bisa teman-teman export ya Masing-masing Cuman kalau misalnya teman-teman ini Telah menggunakan Adobe Lightroom Maka teman-teman Akan mudah untuk Beradaptasi dengan Darktable atau Raw therapy Jadi terserah teman-teman Ya teman-teman Itu adalah tutorial Sekilas mengenai Bagaimana tata cara Menginstal Darktable Dan Raw therapy Di Linux ini Semoga membantu Teman-teman sekalian Jangan lupa teman-teman Subscribe channel RNA Design Hub Serta aktifkan Tombol loncengnya Teman-teman juga usah Membagikan video ini Ke teman-teman kalian yang lain Akhirnya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh